Ya gini lah teman-teman nasib dokter Gigi saat ini banyak nyanggurnya karena gak bisa ngambil pasien seperti di saat-saat normal. Kita dokter Gigi salah satu dokter yang paling bersyukur terpapar COVID-19. Jadi kita dihubung merintah melakukan PT harus menghasilkan protokol dan hanya bisa melakukan tindakan yang disempat emergensi. Untuk itu saya coba-coba bikin video sama anak-anak, sama keluarga ya untuk isi waktu gitu lah biar gak nyanggur. Coba-coba istilahnya orang bilang coba-coba menjadi YouTuber. Coba-coba jadi YouTuber. Jadi mohon kan kawan support dan dukungannya ya. Jadi saya coba-coba saja iseng bikin lagu atau apa itu di YouTube saya. Mohon dibantu supportnya supaya bisa berkembang. Ya inilah kawan-kawan kesemua karya-karya lagu buatan saya sendiri, ciptaan saya sendiri. Saya nyanyikan bersama-sama dengan keluarga bersama anak-anak saya. Ini saya buat sambil mengisi waktu karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan saya praktek normal seperti biasa. Inilah sahabat-sahabatku mohon dukungannya. Ini beberapa karya saya, lagu-lagu ciptaan saya ya. Mohon teman-teman dukungannya agar channel saya bisa berkembang. Ini judul lagunya terlalu ya. Jadi judul lagunya terlalu ciptaan saya sendiri. Kecil di terminal harus pakai duit. Mau kecil di hotel juga pakai duit. Makan di warung harus pakai duit. Mau makan di restoran juga pakai duit. Nah ini juga karya saya sendiri, lagu-lagu ciptaan saya sendiri. Sebenarnya banyak lagu-lagu yang saya ciptakan sendiri yang saya upload di channel saya, di channel info sana-sini. Buat kawan-kawan yang ingin tahu semua lagu ciptaan saya bisa dilihat di channel saya, di channel info sana-sini. Kalau ini judul lagunya duit-duit-duit. Seperti ini sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Masih banyak ya, kawan-kawan. Lagu-lagu yang saya ciptakan. Sambil mengisi waktu ketimbang tidak ada kegiatan di rumah. Tidak ada kegiatan ya. Jadi saya iseng-iseng saja mengalang lagu. Mengalang lagu yang tentunya tujuannya untuk mengisi waktu ya. Karena situasi saat ini, di saat pandemi, dokter, gigi, pada umumnya tidak bisa praktek normal seperti biasa. Tidak hanya melayani emergensi saja. Mudah-mudahan saja pandemi segera berlalu dan semua dokter bisa praktek normal seperti dulu lagi. Dan tentunya masyarakat juga bisa beraktifitas normal kembali. Semoga pandemi segera berlalu. Mohon dukungannya, kawan-kawan, semua. Terima kasih, sahabat, kawan-kawan, semua atas dukungannya. Salam sehat, salam semangat buat semuanya. Semoga pandemi segera berlalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.